Viral di media sosial, sebuah video berisi acara makan bersama sejumlah santri yang diduga berada di salah satu pondok pesantren menggunakan cara tak lazim. Dalam video yang beredar dan dibagikan oleh pemilik akun TikTok ad isanalkolet09 memperhatikan suasana makan bersama sejumlah pemuda yang diduga santri di dalam sebuah ruangan. Mereka mengenakan baju muslim lengkap dengan peci tampak duduk secara lesehan berhadap-hadapan. Seorang pria dewasa mengenakan atasan muslim berwarna hijau dengan sarung senada tampak membawa sebuah baskom berwarna putih berisi makanan yang kemudian ia bagikan ke tengah-tengah para santri tersebut. Lalu pria itu meluangkan sedikit demi sedikit isi dari baskom itu ke lantai tanpa alas. Makanan itu diletakkan terlihat tanpa alas dan langsung di lantai sehingga tampak berceceran. Uniknya, meskipun makanan itu dituam begitu saja di lantai keramik tanpa alas piring, daun, ataupun kertas, para santri begitu nikmat menikmati makanan bersama. Terlihat begitu erat mereka menyantap makanan tersebut. Mereka bahkan terlihat bersemangat mengambil satu demi satu makanan. Akan tetapi, lain halnya dengan para warganet yang melihatnya. Postingan yang telah ditonton oleh 886 ribu lebih pengguna TikTok ini dibanjiri ribuan komentar miris dan perhatian dari para warganet. seolah-olah mereka sudah menarik 3GB dan perhatian yang telah menjaga. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati